Jadi inilah peralatan yang kita gunakan untuk recording Ada Canon M6 Satu alat yang cukup canggih untuk rekaman Karena ini kamera mirrorless Selamat bertemu kembali dengan Genius X-Talk Tutorial Metodologi Kali ini saya akan mengetengahkan tentang bagaimana cara pembelajaran sistem daring Atau pembelajaran melalui online Sistem ini merupakan sistem baru yang sudah direstui oleh Kementerian Riset dan Teknologi Dan pendidikan tinggi yang mana sistem pembelajaran daring ini Dicampur dengan belajar melalui online dan belajar melalui tata muka Bagi teman-teman yang belum pernah menjalankan atau melakukan sistem pembelajaran baru ini Sejak tahun 90 sebetulnya saya sudah membuat satu sistem pembelajaran ini Pada waktu itu saya tengah sakit di rumah sakit Dan saya melakukan pengajaran melalui tempat tidur di rumah sakit Dan waktu itu rektor saya marah-marah karena itu tidak merupakan manifestasi pendidikan yang baik Tapi syukurlah kali ini dengan adanya lompatan yang sangat luar biasa Terutama teknologi, intelligence, artificial Kita telah menemukan banyak cara untuk belajar Dan juga banyak cara kita untuk mentransfer ilmu pengetahuan Yang harusnya juga belajar juga tentang karakter Dan juga banyak hal yang bisa kita salutkan melalui tata cara daring ini Yang sudah sangat lama sekali digunakan untuk melihat bagaimana sistem di dalam hubungan internasional itu berjalan secara normal Kita mulai sejak perang 30 tahun di Eropa Yang merupakan era yang sangat krusial Karena terjadinya perang agama antara golongan Kristen-Katolik dan golongan Kristen-Katolik Yang kemudian diakhiri dengan perjanjian Westphalia Dan sejak saat itulah negara kebangsaan lahir Yang dalam hal ini kemudian setiap aktor atau setiap negara Di dalam hubungan internasional membangun satu konsep kedaulatan Yang di situ ada unsur people, ada unsur masyarakatnya, penduduknya Yang kedua ada unsur batas-batas wilayahnya, geografisnya Kemudian yang ketiga ada pemerintahan negara-negara yang sekarang muncul ini Mengikuti pola-pola yang dikembangkan setelah perjanjian Westphalia itu Saya membuat satu mata kuliah untuk program S3 Ilmu Sejarah di Universitas 11 Maret Nama kuliahnya adalah Hipertext Dalam Pendidikan Sejarah Dan ini sesungguhnya sudah saya awali sejak beberapa tahun yang lalu Yang belum banyak mendapat respon Dan kali ini syukur Alhamdulillah Kementerian Ristek dan Dikti Telah membolehkan dan bahkan memajibkan setiap dosen Untuk merancang pembelajaran dengan sistem daring ini Dan apabila Anda ingin terus mengikuti apa yang sudah lakukan Melalui pembelajaran daring Saya membuat beberapa channel Channel Youtube ada yang kedua channel tutorial metodologi penelitian kritis Ya sudah sejak beberapa tahun lalu sebelum peraturan ini dibolehkan Kemudian juga beberapa blog Saya membuat blog untuk Karena saya mengajar di Senderupa juga Program S3 sudah tentu diisi Yogyakarta Dan menguji juga di S3 Senderupa diisi Surakarta Kemudian juga saya membuat sebuah sistem blog Yang digunakan untuk dapat diakses beberapa materi Yaitu di blog saya.com Ada di Wordpress Ada pelajaran tentang cross-country studies Dan juga blog satu lagi tentang hubungan internasional dan communication studies Jadi lebih kurang ada puluhan saluran yang saya sudah bikin Tentu saja sudah sejak 20-30 tahun yang lampau Dan itu akan sangat membantu bagi teman-teman yang ingin belajar tentang ilmu pengetahuan Yang saya khususkan memang pengetahuan ini untuk belajar tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu humani orang Baiklah yang pertama akan saya perkenalkan mengenai bagaimana caranya kita membuat sistem daring ini Sudah barang tentu yang penting kita ada recording dan kita mempunyai materi yang cukup Apabila Anda membutuhkan suatu performance yang agak bagus Anda bisa juga menggunakan backdrop seperti ini Anda bisa sedesain sendiri Kemudian dibawa ke tukar cetak Lalu Anda bisa meletakkan itu Kemudian peralatan yang lain Yang mungkin bisa Anda butuhkan Seperti laptop Kemudian juga seperti handphone Ada juga seperti PC Yang seluruhnya akan sangat membantu Anda di dalam bekerja Dan jangan lupa Anda juga perlu mempelajari ya sistem editing Ya sistem editing master ada Ada juga Vegas Kemudian saya menggunakan Adobe Premiere CS56 Yang sudah barang tentu hal ini Anda pelajari sendiri Apabila Anda mau mengerjakan seluruhnya secara sendirian Karena Anda tidak bergantung pada orang lain Sudah barang tentu seperti di UNS ini juga Universitas menjadi akan Ya pemudahan seperti ini Ya pemudahan seperti ini ada tempat recording Kemudian ada juga Setelah tidur kecil yang Anda gunakan untuk rekaman Tetapi hal itu juga sangat bergantung pada orang lain Karena Anda harus menunggu Ada orang lain yang take untuk gambar Take untuk footage ya Dan juga kemudian Anda juga harus bergantung pada editing Yang itu pun Anda harus menunggui Karena apa yang akan ditampilkan di dalam video itu Sesuai dengan apa yang Anda harapkan Jadi agar ribet maka lebih baik Seperti saya mengambil keputusan sendiri Untuk belajar editing Belajar taking Kemudian juga belajar menyiapkan materi Nah apabila sudah perlengkapannya sudah selesai Anda kemudian baru harus menyusun apa materi yang akan disampaikan Yang sudah barang tentu Hal ini tidak mudah Karena Anda harus menyiapkan materi Kemudian juga harus menghapalkan secara baik Anda harus berbicara secara sistematis Dan itu tidak mudah Anda harus belajar dahulu Untuk menyampaikan materi dengan cara yang sistematis Dengan suaranya juga harus Jangan biasa saja Kalau tidak sekualitas penyiar televisi Atau penyiar radio Ya sementara Anda juga harus melakukan latihan Agar supaya Anda dapat Ya menampilkan suara yang prima Yang penting ciri khas Anda bagaimana itu saya kira lebih penting Jadi setelah Anda menyiapkan materinya Kemudian Anda menghafalkan Agar supaya nanti Anda di dalam proses penyampaiannya itu Tidak beruntung Nah kemudian setelah itu Anda menyiapkan rekamannya Lalu Anda juga harus membuat lighting yang cukup Agar supaya gambar yang Anda terima nanti akan lebih sempurna Ya saya mungkin karena rumah saya dekat dengan jalan besar Ada di sebelahnya ada jalan di perumahan Sehingga banyak terganggu oleh adanya suara-suara sepeda motor dan lain Apabila Anda ingin lebih baik ya saya biasanya rekaman mulai jam 12 malam jam 1 atau jam 2 pagi Agar supaya tidak ada kedengar suara itu Ya yang paling ideal studio Anda diberi peredam Kalau itu sudah lebih baik dan juga alat rekamnya diberi boomer Yang bisa menyaring udara dari atau suara dari luar dan hanya suara kita saja yang dominan ada di situ Dan itu tentu membutuhkan sarana dan biaya Oleh karena itu yang paling sederhana Anda pakai handphone Di take sendiri atau di take oleh keluarga atau siapa saja teman yang bisa membantu Nah setelah Anda melakukan recording dengan baik Baik itu di kelas maupun Anda seperti saya seperti saat ini Tetapi juga Anda bisa melakukannya dengan footing atau footage dari berbagai rekaman-rekaman yang lain Tetapi apabila Anda ingin mengupload di Youtube Anda harus juga melihat adanya copyrightnya Haceta seseorang Anda jangan asal saja mengambil gambar atau menyomot musik Karena itu akan Anda dikenakan copyright oleh karena itu Seperti saya lihat bahwa kita perlu mengambil dari sound system Atau kemudian gambar yang tidak copyright Dan ini adalah membutuhkan satu kerja keras juga Setelah Anda selesai maka Anda perlu belajar editing itu Kalau Anda ada orang lain dia suruh mengedit orang lain Anda menunggui sebagai surat darahnya Nah habis selesai Anda juga harus mengambil format yang kira-kira dapat digunakan untuk take Seperti 90 megabyte atau supaya renderingnya cepat dan diputar tidak terjadi buffer Atau lebih kecil lagi ya Bisa 360 bisa 720 Tapi yang paling ideal adalah 720 Nah setelah itu Anda tentu harus punya akun di Youtube Kemudian Anda mengupload di Youtube Dan masih banyak lain agar supaya mudah pencariannya melalui SEO Yang harus di organize apakah itu judulnya Kemudian deskripsinya kemudian name tag-nya juga Nah itu membutuhkan camp terbang Semakin tinggi penerbangan Anda dalam hal membuat daring ini maka Anda semakin canggih Kalau Anda melihat di channel saya maka channel yang pertama itu ya asal-asalan saja Saya memang tidak akan langsung saja perfect sempurna tidak Tapi tentu melalui sistem pembelajaran Dimana sistem perekaman ini memang membutuhkan keteletihan Kemudian juga ketekunan Dan juga kerja keras Dalam satu bulan Ya saya bisa menghasilkan 20-30 video Dan setiap dua hari sekali saya harus bekerja keras Untuk merekam, mengedit, kemudian mengambil footage Ya itu hal yang mungkin tidak biasa dilakukan Tetapi kalau Anda memang punya motivasi yang tinggi Punya semangat yang kuat Maka semua kesulitan itu akan mudah teratas Saya rasa begitu Pengantar Pembelajaran daring dari saya Dan kita dapat bersua kembali dalam Pembelajaran daring yang lain Dan saya tunggu Anda subscribe Supaya Anda menerima video saya secara gratis Dan jangan lupa Anda bertanya Atau ya mengajukan beberapa persoalan Yang mungkin Anda belum dapat Mencahkan persoalan Insya Allah saya akan bantu Sekarang bye Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa